Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, bertemu lagi dengan saya, Lisa Fitri Kali ini kita akan membahas tentang Apakah Islam itu diskriminatif terhadap perempuan? Karena biasanya kita mengetahui bahwa dalam Islam itu perempuan seperti nampak didiskriminasikan Seolah-olah perempuan itu menjadi subordinat dari laki-laki Juga seolah-olah perempuan itu tidak memiliki hak yang sama seperti hanya laki-laki Baik, yang pertama kita mengembalikan dulu pada tugas dan fungsi penciptaan manusia Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat Azariyat ayat 56 Yang berbunyi Sesungguhnya tidaklah kami semata-mata menciptakan manusia dan jin Kecuali untuk beribadah kepadaku Nah, dari sini dinyatakan bahwa manusia itu baik laki-laki maupun perempuan Itu sama-sama tugasnya itu dan fungsinya adalah sebagai hamba Allah Sehingga di sana baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki Tuhan Allah Tidak berupa misalnya perempuan harus menghamba terhadap laki-laki Begitu pula sebaliknya Yang kedua, fungsi manusia sendiri sebagai khalifah Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya Yang berbunyi Dan seterusnya Nah, pada ayat tersebut dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menciptakan khalifah Alias pemimpin, alias yang memegang, yang mewarisi alam semesta ini Nah, di sana Allah itu merunjuk pada manusia Yang disimbolkan di sana itu adalah Adam Tetapi sesungguhnya fungsi khalifah ini tidak hanya menunjuk pada laki-laki Tetapi juga pada perempuan Dalam surat At-Tawbah ayat 71 disebutkan bahwa Nah, pada surat ini dinyatakan bahwa Baik laki-laki mu'min ataupun perempuan mu'minat Nah, mereka itu saling melindungi satu sama lain Kemudian, mereka baik laki-laki maupun perempuan itu diperintahkan untuk dalam kebaikan Dan mereka juga memiliki kewajiban untuk menahimungkar Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat Kemudian juga menunaikan zakat Kemudian juga menaati Allah dan Rasulnya Pada surat yang lain, yaitu surat Al-Hujurat Yang sudah kita ketahui Yang bunyinya Nah, disana pada akhir ayat itu Dinyatakan bahwa sesungguhnya Manusia itu disiptakan dari laki-laki dan perempuan Kemudian dijadikan berbangsa-bangsa Lalu di akhirnya itu dinyatakan Sesungguhnya Yang paling mulia diantara mereka itu adalah Yang bertakwa kepadaku Nah, dari sana berarti tidak ada ketentuan bahwa Salah satu jenis kelamin Itu menjadi lebih agung atau lebih utama dihadapan Allah Karena sesungguhnya yang paling utama dihadapan Allah itu adalah Tingkat ketakwaan seseorang itu Baik laki-laki maupun perempuan Kemudian Yang biasanya kita tanyakan juga Mengapa Islam itu seolah-olah mendiskriminasikan perempuan Contohnya Pada hal waris Yang dinyatakan dalam beberapa ayat Salah satunya adalah Anissa Ayat 7 Yang menyatakan bahwa Waris itu untuk laki-laki adalah dua bagian Sementara untuk perempuan itu adalah satu bagian Kok kenapa perempuan hanya satu Sementara laki-laki itu harus dua Begitu pula dengan halnya persaksian Kenapa laki-laki itu disaratkannya Satu persaksian laki-laki itu setara dengan persaksiannya dua orang perempuan Kenapa demikian apakah perempuan itu memang kurang akal Atau memang diciptakan setengah Begitu ya Baik Dalam hal ini tentu kita memahaminya Jangan secara parsial terhadap ayat Al-Quran Tetapi kita Untuk menghasilkan pemikiran yang komprehensif Kita itu harus membaca keseluruhan dari ayat Al-Quran Jadi jangan hanya satu atau dua ayat Atau satu atau dua hadis saja Tetapi harus secara keseluruhan Nah disini Meskipun misalnya bunyi ayat itu seolah-olah mendiskreditkan Tetapi apabila kita mempelajari Al-Quran Terlebih saat kita mempelajari sisi Historisitasnya Pada masa sebelum Islam datang Di bangsa Arab itu Budayanya gitu ya Perempuan itu seolah-olah tidak memiliki Harga Bahkan manusia itu tidak dianggap sebagai manusia Manusia itu ya setengah hewan Begitu ya Dianggap seperti halnya hewan Jadi kalau seandainya perempuan Jaman dulu ketika haidi itu tidak boleh di rumah Mereka harus diasingkan di luar Disimpan di kandang tenak Dan begitu pula dengan tempat makanannya Tidak boleh menyatu dengan orang-orang rumah Makannya pun harus khusus dengan wadah sendiri Dan tentu saja biasanya disimpan di kandang hewan itu Demikian pula dengan budaya warisan Jadi orang Arab jahilia itu dulu ya Hanya memberikan warisan itu terhadap laki-laki dewasa Yang telah mampu ikut berperang Nah sementara perempuan Perempuan itu kan tidak ikut perang Sehingga perempuan itu tidak diberikan warisan Demikian pula dengan anak-anak Tidak diberikan warisan Nah disana Bahkan perempuan itu Jangankan mendapatkan warisan ya Mereka itu justru diwariskan Jadi ada kalanya misalnya begini Seorang laki-laki Memiliki beberapa istri Saat dia meninggal Nah istri mudanya itu dia dapat diwariskan kepada Anaknya Nah saking perempuan itu tidak memiliki Harga diri sama sekali Nah dengan demikian Apabila kita melihat sisi historisitas disana Saat kita melihat ayat-ayat Al-Quran Justru sebetulnya Islam itu sudah revolusioner sekali Begitu mengangkat Derajat perempuan Yang tadinya tidak memiliki Hak waris Kemudian akhirnya diberikan hak waris Yang tadinya saat lahir itu dibunuh Tapi kemudian juga diharuskan Untuk berakikah Saat melahirkan perempuan Demikian pula hal-hal yang lainnya Yang tadinya tidak dianggap kesaksiannya Nah sekarang itu menjadi Dianggap kesaksiannya Jadi kita melihatnya Jangan dari sisi Kok hanya diberikan setengah Kemudian kok kesaksiannya juga Perhitungannya setengah Dan demikian Tetapi apabila kita melihat Sejak seluruhan Sebetulnya Islam itu Sudah sangat revolusioner sekali Mengangkat hak dan derajat perempuan Jadi yang dulunya perempuan Tidak dianggap sebagai manusia Nah kini dianggap sebagai manusia Hanya mungkin kalau seandainya Bilangan-bilangan waris Kemudian bilangannya kesaksian Dan sebagainya Nah itu para ulama sendiri Berbeda pendapat ya Ada yang menyatakan bahwa 2 banding 1 itu adalah Sudah hal yang Tidak bisa diganggu-gugat Ada juga yang menyatakan Itu bukanlah hal yang Paten begitu Tapi bisa diubah juga Itu yang dinilai adalah Semangat Al-Qurnia sendiri Yang ingin membebaskan perempuan Selanjutnya Ada hadis yang terkenal Di kalangan kita Yang menyatakan bahwa Perempuan itu kurang akal Dan kurang agamanya Ya memang sebetulnya ada hadis Semacam itu Tetapi Tidak sepatutnya Hadis itu dipahami Secara tekstual ya Nah Tapi Apabila kita melihat Asbabun-burud hadis tersebut Kita akan tahu Ternyata Saat Rasul menyatakan Hadis ini Bagum dengan seorang perempuan Meskipun mereka kurang akal Dan kurang agamanya Tapi mereka itu bisa Mengalahkan keteguhan Laki-laki Yang dikatakannya pintar Kemudian yang teguh juga Pendiriannya Nah begitu Jadi hadis tersebut itu Sebetulnya bukan menunjuk Bahwa kodrat perempuan itu Akalnya kurang Tidak sepintar laki-laki Bukan Tetapi disana Adalah gaya komunikasi Atau candaan Rasul Begitu ya Yang menyatakan Sesungguhnya Itu adalah Ujian Untuk perempuan Tuh lihat perempuan aja Yang biasanya Tidak terbiasa Mengurus Hal-hal publik Yang tidak biasa Jual-beli Yang mereka itu Hanya di rumah saja Tetapi Saat mereka belajar Sesungguhnya mereka itu Sangat bisa mengalahkan Laki-laki sendiri Jadi sebetulnya Hadis itu Lebih ke semangat Dari Rasul itu Supaya Yuk Perempuan juga ikut belajar Karena sesungguhnya Apabila kalian belajar itu Kalian juga bisa Mengalahkan Laki-laki Yang sudah terbiasa Dengan kecerdasan Dan Hal-hal yang Diurus-urusnya Apabila kita juga Melihat Kepada istri-istri Rasulullah Terutama Aisyah 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 Setelah Setelah Rasulullah S.A.W. Wafat Nah jadi Para sahabat itu Banyak yang Belajar kepada Aisyah sendiri Baik sahabat laki-laki Maupun Sahabat perempuan Tentu saja Disini menunjukkan Bahwa Keberadaan Aisyah Yang sangat cerdas itu Itu menunjukkan Bahwa Islam itu Tidak Mendiskreditkan Perempuan Tetap menghargai Perempuan itu Sebagai Makhlub Sama seperti Halnya Laki-laki Yang memiliki Kecerdasan Yang memiliki Kewajiban Untuk Siaragamah Yang memiliki Kewajiban Untuk berda'wah Yang memiliki Kewajiban Untuk Amar ma'ruf Dan juga Nahim mungkar Berkaitan dengan Semangat belajar Perempuan juga Pada Masa Rasulullah Ada Sebuah Hadis itu Yang menyatakan Bahwa Selungguhnya Perempuan itu Oh Selungguhnya Di neraka itu Dihuni banyak Perempuan Nah itu Bukan menunjukkan Bahwa Perempuan itu Akan masuk Neraka Karena Kodratnya Sebagai Seorang perempuan Bukan karena itu Tetapi saat itu Rasul menyatakan Bahwa Kondisi perempuan saat itu Yang seringkali Mereka itu Menggunjing Begitu ya Dan melakukan Hal-hal yang buruk Nah Apabila kalian tetap Melakukan hal-hal buruk itu Kalian akan Banyak menghuni Neraka Kemudian saat itu Para sahabat itu Langsung jadi banyak Yang bertawabat Kemudian banyak juga Yang bersedekah Sehingga Rasul menyatakan Bahwa Oh ternyata saat Dikatakan seperti itu Gitu ya Ternyata perempuan itu Lebih aktif Untuk melakukan Kebaikan Mereka lebih banyak Bersedekah dibandingkan Dengan laki-laki Sehingga Perempuan itu Mereka berusaha Oh saya tidak mau Menjadi ahli neraka Sehingga saya melakukan Kebaikan Jadi sebetulnya Hadis ini tuh Jangan kita anggap Sebagai hadis Yang mendiskreditkan Perempuan Tetapi justru Apabila kita Pahami dengan Baik ya Itu justru Memuji Keberadaan perempuan Yang mereka itu Semangat untuk Belajarnya Dan semangat untuk Kebaikannya Lebih tinggi Sebetulnya saat itu Daripada Laki-laki Hal lain yang Biasanya Yang digunakan Untuk Mendiskreditkan Perempuan Adalah Pernyataan Bahwa Perempuan itu Fitnah Alias Cobaan Banyak Ayat Atau hadis Yang sebetulnya Merujuk ke sini Semacam Ayat Yang berbunyi Dan seterusnya Yang menyatakan Bahwa Sungguhnya Perempuan itu Adalah Perhiasan Jadi Manusia itu Memiliki Keinginan-keinginan Untuk Salah satunya Kepada Perempuan Kepada Anak-anak Kepada Harta Berupa Emas Pera Kemudian Kuda Begitu ya Dan sebagainya Lalu bagaimana Sebetulnya Kita memahami Ayat-ayat Dan hadis-hadis Semacam ini Pertama-tama Kita harus mengetahui Terlebih dahulu Makna Fitnah Itu ya Dalam Al-Quran Ya jelas Banyak ya Tapi Dalam surat Al-Anbiya Ayat 35 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsing Za ikutul maut Wa nabalukum Bishari Walquiri Fitnah Wa ilayna Turja'un Di ayat ini Dikatakan Bahwa Setiap yang Hidup itu Akan Mati Dan kami Jadikan Kebaikan Serta Keburukan Itu adalah Fitnah Jadi Manusia itu Akan Di uji Dengan Kebaikan Dan Keburukan Nah Dari sana Kita Kita ketahui Bahwa Yang namanya Fitnah itu Bisa jadi Adalah Kebaikan Bisa juga Adalah Keburukan Jadi Yang namanya Fitnah Bukan hanya Hal yang negatif Saja Begitu pula Dengan ayat-ayat Yang lain Ya Saya bacakan Disini Ada Misalnya Pada Surat Ad-Dohan Ayat 49 Yang menyatakan Bahwa Rasul itu Adalah fitnah Juga bagi kaumnya Jadi Keberadaan Rasul itu Adalah Merupakan Cobaan Juga Merupakan Tantangan Juga Bagi Para umatnya Apakah umatnya Itu Mampu 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 Menerima Rasul Beserta Ajaran Ajarannya Atau Bahkan Malah Menolaknya Pada Ayat yang lain Yaitu Surat Al-Ma'idah Ayat 49 Adalah Sebaliknya Sesungguhnya Umat Itu adalah Fitnah Juga Alias Cobaan Juga Bagi Rasul Nah Dari sini Fitnah Itu Berarti Bukan Hanya Dalam Kondisi Yang buruk Saja Tetapi Juga Pada Kebaikan Dan Sifatnya Saling Ada Rasul Kepada Umat Dan Umat Juga Kepada Rasul Pada Ayat Ayat Al-Anbiya Ayat 35 Tadi Bukan Hanya Fitnah Itu Kedalam Keburukan Tetapi Juga Dalam Kebaikan Artinya Ada Saling Baik Buruk Buruk Dan Baik Begitu Pada Ayat Yang lain Juga Misalnya Pada Surat Al-Buruj Ayat 10 Yang Menyatakan Bahwa Orang Kafir Itu Bisa Menjadi Fitnah Juga Bagi Orang Mumin Dan Begitu Pula Sebaliknya Yaitu Pada Surat Al-Mumtahanah Ayat 5 Yang Menyatakan Bahwa Mumin Itu Juga Fitnah Bagi Orang Kafir Disini Artinya Berarti Fitnah Itu Bukan Hanya Satu Sisi Perempuan Kepada Laki-laki Saja Tetapi Juga Sebaliknya Jadi Pada Ayat Yang Tadi Itu Yang Nah Itu Sebetulnya Bukan Hanya Kepada Laki-laki Saja Jadi Bukan Hanya Perempuan Yang Bisa Menjadi Fitnah Bagi Laki-laki Tetapi Begitu Juga Sebaliknya Laki-laki Pun Bisa Menjadi Fitnah Bagi Perempuan Dapat Menjadi Cobaan Dapat Menjadi Persona Yang Mungkin Menggoda Kita Menjadi Keburukan Begitu Demikian Teman-teman Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurangnya Saya Mohon Maaf Bilahi Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi